selamat datang di channel belajar jepang ini dengan support teman-teman sehingga menjadikan semangat bagi kami untuk terus sharing mengenai hal-hal tentang jepang mulai dari belajar jepang hingga informasi menarik lainnya betul banget seperti sudah kami sampaikan di video sebelumnya bahwa channel belajar jepang ini akan kita bagi menjadi dua segmen yang pertama mengenai belajar bahasa jepang dan yang kedua mengenai sebahasa sebahagia kehidupan di jepang ya nah untuk video belajar bahasa jepang ini kita akan menamainya dengan segmen nihongo no kurasu nihongo no kurasu artinya apa sih artinya nihongo kurasu itu terdiri dari kata nihongo yang artinya adalah bahasa jepang lalu kurasu yang artinya adalah kelas sehingga digabungkan nihongo no kurasu menjadi kelas bahasa jepang bacanya dari belakang ya Reza ya dari belakang bacanya nah nanti berdelanian waktu kita akan jelaskan ya bagaimana cara membaca tata bahasa bahasa jepang betul sekali temen-temen di video ini kita akan belajar bahasa-bahasa formal tuh seperti bahasa lainnya bahasa ada formal dan ada informal namun kita akan lebih ke bahasa yang formal fokus ke formal aja ya nah di Jepang pun sebetulnya bertingkat-tingkat ya mulai dari bahasa formal yang yang hanya kita pakai di keluarga ada juga kita pakai di tempat kerja sama-sama kerja juga ada bahasa formal yang untuk kita ngomong kepada atasan kita itu beda-beda semua tuh ya beda-beda semua Reza ada juga lagi beda lagi nanti kita pada konsumen kita karena di Jepang konsumen itu beda ya konsumen kita jualan gitu ya betul pada kita kan melayani ya di Jepang kita kan lainnya jadi bahasanya melayani itu beda Oh dan terakhir yang paling sopan biasanya kepada orang yang bos yang paling tinggi lah ya pertemuan rapat-rapat tinggi biasanya dengan menggunakan bahasa-bahasa yang sangat-sangat sopan jadi kita sekarang akan fokus di bahasa yang formal pada umumnya aja ya tapi nanti juga berdiri waktunya kita selipin lah ya dikit-dikit yang formalnya ya biar kita tahu juga ya bahasa sesama yang formalnya bisa kita pakai kepada kalau ngomong sama temen ya Reza ya sama temen di luar kelas ya begitu ya ya jadi kalau kita memang belajar suatu bahasa memang sebaik kita mulai dari yang formal dulu ya nanti ketika kita sudah mulai memahami ini menguasai baru kita mulai belajar ya bagaimana cara keksualnya atau cara yang bahasa slangnya seperti itu teman-teman sebelum kita masuk ke materi izin kami untuk bercerita sedikit mengenai berdua ya mengenai kita berdua jadi mungkin bagi teman-teman yang menonton channel ini berpikir bahwa oh ini pasti berdua karena sudah bisa bikin channel mengenai bahasa Jepang pasti guru ya pasti mikirnya kita guru kan lulus sasra Jepang ya betul tapi memang sebenarnya kita ini bukanlah guru dan kita ini juga bukan lulusan dari sasra Jepang ya kita ini hanyalah orang yang pernah belajar bahasa Jepang dua ya barangnya kita belajar nah jadi kenapa kita memutuskan untuk bikin channel bahasa belajar bahasa Jepang ini jadi yang memotivasi kita itu adalah karena kita pengen sharing kepada teman-teman mengenai ilmu yang kita punya nah betul kita ini tipe orang yang senang ya buat berbagi terutama ilmu yang mengenai bahasa Jepang ini karena memang kan kita juga mengalami nih bagaimana rasanya kita dulu pengen belajar bahasa Jepang tapi gak bisa kan dalahnya banyak banget yang kemarin kita udah sampaikan di video pertama ada bisa jadi karena masalah biaya karena juga karena lokasinya jauh karena kan bahasa Jepang juga gak banyak ya tempat lesnya di kita ya nah di Jakarta ini emang gak terlalu banyak beda dengan bahasa les bahasa Inggris yang cenderung lebih banyak gitu nah karena bahasa Jepang ini kan kita juga harus karena gak banyak pilihan jadi kita juga mungkin jauh dari tempat tinggal kita gitu atau juga mungkin karena waktunya nih gak cukup karena ngasih bukan sekolah atau kerja jadi belum sempat gitu akhirnya memutuskan untuk belajar secara atau tidak betul nah dari kendala-kendala itulah makanya kami membuat video YouTube ini kami berusaha untuk semangat semangat mungkin sharing semua pengetahuan yang kami dapat selama kami belajar bahasa Jepang karena kita tahu rasanya pengen belajar Jepang tapi belum bisa bahasa Jepang ya nah jadi kita pun untuk mantari-mantari yang sudah kita usun di video kali ini di channel ini kita juga berusaha untuk saling berkaitan satu sama lain dan ada metodenya dan tersusun rapi ya jadi insya Allah jadi saling sambung menyambung dari yang pertama hingga yang berikutnya dan ini semua kita mulai video ini penjelasan dari nol ya jadi kita kita anggap semuanya dari teman-teman adalah nol jadi kita belajar sama-sama dari awal betul sekali kita ada sedikit tips loh buat teman-teman sebelum belajar yaitu mencatat dan menulis betul karena dengan kita mencatat dan mendengarkan kota kita jadi benar kerja dua kali ya betul banget dan itu akan memudahkan kita untuk memahami materi yang disampaikan betul karena kalau misalnya kita cuma ngedengerin doang itu biasanya ya cuma paham saat itu doang ibaratnya masuk ke pingganan keluar ke pinggiri setelah video selesai kita juga lupa tadi belajar apa ya karena dengan menulis dan mencatat kita bisa membuka lagi pelajaran-pelajaran kita yang kita pernah belajar sebelumnya nah karena kalau misalnya kita cuma mengandalkan video YouTube doang ya mungkin kita YouTube itu mudah untuk diakses lagi tapi kan kita perlu yang namanya akses internet atau baterai atau juga kita perlu handphone pastinya kalau misalnya kita lagi habis baterainya atau nggak ada internet kan kita susah buka-buka lagi tapi dengan kita ada catatan di kertas itu akan memudahkan kita untuk kapan pun kita mau belajar kembali oke kalau begitu mari kita kita siapkan alat tulisnya kertas kita nihongo no kurasu wo haji marimashou kita masuk materi yang pertama nani nani wa nani nani desu nani nani wa dan nani nani desu ini adalah grammar yang paling dasar dalam bahasa Jepang tadi di slide ada teman-teman lihat titik-titik dalam bahasa Jepang titik-titik itu disebut nani 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 wa dan nani nani desu ini adalah partikel maksudnya adalah wa itu adalah partikel desu itu adalah partikel dalam bahasa Indonesia wa itu bisa diartikan adalah dan desu ini tidak ada artinya desu ini bisa dikatakan untuk mengakhiri kalimat kalimat positif betul nah untuk lebih jelasnya yuk kita lihat contohnya kalimat yang akan kita bahas kali ini adalah nani nani wa nani nani desu titik-titik yang ini bisa kita anggap berarti yang depan menjelaskan yang belakang jadi kalau kita taruh disini taruh huruf A sedangkan disini B maka kalimatnya akan menjadi A adalah B nah kita masuk ke soalnya ya yang pertama watashi wa reza desu watashi artinya adalah saya dan reza adalah nama nah jadi kalimat nomor satu ini artinya saya adalah reza nomor dua tanaka san wa keisatsu desu tanaka san adalah seorang polisi yang ketiga kore wa keitai den wa desu artinya ini adalah handphone jadi kata wa disini merupakan sebuah partikel atau kata bantu di dalam bahasa Jepang itu terdapat banyak partikel atau kata bantu nah karena ada beberapa kata yang tidak bisa berdiri sendiri oleh karena itu diperlukan partikel ini partikel wa adalah kata bantu subjek yang berarti setiap subjek selalu diikuti oleh partikel wa ini sedangkan des adalah akhiran untuk suatu kalimat yang positif untuk huruf U di akhir kalimat itu sebenarnya tidak perlu dibaca ya bukannya hilang sih orang Jepang pun kadang juga ada yang mengucapkan huruf U tersebut tapi diucapkannya kecil banget jadi untuk kita yang lidahnya Indonesia lebih baik kita anggap aja huruf U ini tidak ada tadi adalah contoh kalimat positif sekarang bagaimana cara untuk membuat kalimat negatif ya caranya adalah kita ubah akhiran des menjadi dewa arimaseng jadi rumusnya adalah nani nani wa nani nani dewa arimaseng nah contohnya kita mulai yuk nomor 1 watashi wa reza dewa arimaseng bahasa indonesianya saya bukan reza contoh kalimat nomor 2 tanaka sang wa keisatsu dewa arimaseng bahasa indonesianya adalah tanaka sang bukan seorang polisi contoh nomor 3 kore wa keitai denwa dewa arimaseng bahasa indonesianya ini bukan handphone karena kalimatnya negatif bisa juga langsung kita tambahin pembendaran dari kalimat yang salah tersebut kita ambil contoh nomor 1 ya watashi wa reza dewa arimaseng hasnul des artinya saya bukan reza tetapi hasnul contoh nomor 2 tanaka sang wa keisatsu dewa arimaseng isa des artinya tanaka sang bukan seorang polisi tetapi dokter kenapa kita langsung sebut isa des bukan kita ulang lagi tanaka sang wa isa des karena di kalimat pertama kan sudah dijelaskan bahwa subjeknya adalah tanaka sang jadi kita tidak perlu lagi jelasin lagi di kalimat kedua biar gak boros kalimat gimana gampang kan nah kalau tadi kita udah bahas kalimat positif dan negatif berarti gak lengkap nih kalau kita gak bahas satu kalimat lagi yaitu kalimat tanya gimana sih caranya kita buat kalimat tanya dalam bahasa jepang untuk membuat sebuah kalimat tanya dalam bahasa jepang itu caranya gampang banget yaitu dengan cara menambahkan kata k di akhir kalimat nah dengan penambahan kata k tersebut otomatis kalimatnya akan menjadi kalimat tanya nah kita ambil contoh dari kalimat yang tadi ya tanaka sang wa keisatsu desu ka apakah tanaka sang seorang polisi kore wa keitai denwa desu ka apakah ini sebuah handphone anohito wa gunjing dewa arimasen ka apakah orang itu bukan seorang tentara sore wa megane dewa arimasen ka apakah itu bukan sebuah kacamata jadi dalam bahasa jepang sebuah kalimat kalau ditambahkan ka di akhir kalimat maka otomatis kalimat tersebut akan menjadi kalimat tanya tidak pandang itu kalian positif ataupun negatif jadi pola kalimat apapun nanti akan kita pelajari untuk pola kalimat tanyanya tinggal ditambahkan ka di setiap kalimatnya simple kan? oh iya kalau kita tulis kalimat tanya pakai huruf bahasa jepang itu kita gak perlu kasih tanda tanya ya cukup huruf ka aja karena orang orang juga udah tau kalau akhiran ya ka itu pasti kalimat tanya kecuali kita nulisnya dalam huruf romaji itu baru perlu kita tambahin tanda tanya nah apabila ada pertanyaan biasanya ada jawabannya ya nah untuk menjawabnya gampang banget kok kalau jawabannya iya berarti kita bisa jawab hai so des ya artinya iya betul atau hai saja cukup kok bisa juga kita pertegas lagi dengan jawabannya seperti misalnya pertanyaannya anata wa nihonjin desu ka dan kita jawab hai nihonjin desu artinya apakah anda orang jepang jawabannya hai iya orang jepang kalau jawabannya tidak maka jawabannya seperti iye nihonjin dewa arimaseng atau bisa juga iye cigaimas iye juga iye saja juga boleh kok tergantung lawan bicaranya ngomong-ngomong cigaimas itu artinya bukan atau berbeda nah gimana teman-teman mudah dong ya pasti mudahlah di awal-awal biasanya semua pelajaran bahasa yang dasar-dasar mudah dong ya nah untuk kedepannya pasti juga akan lebih sulit lagi namun kalau teman-teman paham dasarnya basicnya dan konsepnya jelas dan teman-teman pahami ulang-ulang terus insyaallah kedepannya akan lebih mudah ya betul nah yang jelas bahasa jepang ini kalau misalnya dibilang susah gak susah banget sih tapi kalau dibilang gampang ya jelas gak gampang yang jelas sih yang penting kalau kita udah memahami konsepnya dan dasarnya itu nanti akan lebih mudah untuk kita buat kalimat-kalimat yang lebih variatif lagi kedepannya oke untuk materi pertama kita hari ini kita sampai sini dulu ya karena kita punya prinsip lebih baik kita belajar sedikit-sedikit tapi kita paham dan bisa kita aplikasikan dibanding belajar langsung banyak tapi ya lupa kita gak tahu bagaimana cara makainya lagi betul banget kerja nah oleh karena itu untuk lebih mengasah teman-teman mengenai materi yang udah kita pelajari hari ini kita udah siapin nih rinsu atau latihan yang bisa teman-teman kerjain di kolom deskripsi di bawah nah untuk teman-teman silahkan di download dan dikerjakan ya latihannya karena kalau kita cuma ngedengerin aja tanpa mencoba untuk mempraktekannya itu belum bisa memastikan bahwa kita sudah paham akan materi yang disampaikan nah untuk jawabannya nanti akan kita berikan di video kita yang berikutnya oh iya satu lagi untuk menambah kosa kata teman-teman kita udah masukkan juga tango atau kosa kata jadi supaya teman-teman bisa membuat kalimatnya lebih variatif dan gak itu-itu aja baik teman-teman sekian video kita kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan guna bagi kami semua dalam pembelajaran bahasa Jepangnya dan juga kami mohonkan untuk feedbacknya komentar pertanyaan kritik nasarannya pada kami agar kami bisa lebih baik lagi ke depannya ya tulis semuanya di kolom komentar ya oke akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mata Raishu Mata Raishu Mata Raishu Mata Raishu